Selamat siang semuanya, kembali lagi di Rumah Tutorial Channel. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial cara membuat desain brosur dengan menggunakan powerpoint. Jangan lupa subscribe dan dapatkan template lainnya seperti ini. Yang ingin silahkan komen di kolom komentar. Kita lanjut pada tutorialnya. Pertama-tama kita buat slide baru. Kemudian kita atur ukurannya dengan menggunakan ukuran A4. Setelah selesai, kita buat garis terlebih dahulu. Kemudian duplikat dengan menggunakan Ctrl dan Drag. Setelah selesai menduplikat, kita blok semuanya. Maksud saya gunakan Allegiant and Distribute terlebih dahulu pada salah satu garis. Kemudian drag semuanya dan gunakan lagi Allegiant and Distribute. Setelah selesai, kita buat Retangle. Kemudian atur ukurannya sesuai kebutuhan. Setelah selesai, kita ambil palet warna pada desain. Kemudian kita atur terlebih dahulu ukurannya. Kemudian kita atur terlebih dahulu ukurannya supaya lebih memudahkan kita mencuri warna. Setelah selesai, kita hilangkan outrennya dan gunakan Airdropper untuk memberi warna. Kemudian kita duplikat, lalu atur lagi ukurannya sesuai kebutuhan. Setelah selesai, kita masuk pada format dan gunakan Edit Shape pada salah satu Retangle. Setelah selesai, kita edit Retangle tersebut. Kemudian atur lagi posisinya. Setelah selesai, kita duplikat kembali. Lalu sejajarkan dengan maksud saya gunakan Rotasi pada Retangle tersebut. Kemudian kita gunakan kembali Allegiant and Distribute pada objek tersebut. Setelah selesai, kita tambahkan Retangle baru, maksud saya objek baru. Lalu klik node baru warna kuning untuk mengatur ukurannya. Setelah selesai, kita atur rotasinya dan sesuaikan kembali. Setelah sesuai, kita duplikat. Lalu atur lagi posisinya. Setelah selesai mengatur posisi, kita gunakan Send to Back pada salah satu objek tersebut. Kemudian, kita gunakan Ad Dropper pada salah satu Retangle, maksud saya objek. Setelah selesai, gunakan Ad Dropper kembali dan beri warna yang berbeda pada objek tersebut. Setelah selesai, kita edit kembali objek, lalu beri warna yang berbeda, kemudian duplikat, dan atur lagi ukurannya. Kemudian beri warna yang berbeda. Setelah selesai, kita gunakan Transparant. Lalu, atur lagi posisinya. Kemudian kita duplikat kembali dengan menggunakan Control dan Drag. Setelah itu, atur kembali ukurannya dan hilangkan Outline-nya, maksud saya langsung beri warna. Setelah selesai, kita masukkan gambar pada objek dan atur kembali posisinya. Kemudian, gunakan Bring to Font dan beri warna yang berbeda pada Retangle. Setelah itu, masukkan kembali gambar. Lalu, kita klik beberapa objek dan gunakan Bring to Font pada objek tersebut. Setelah itu, gunakan Bring to Font kembali pada objek selanjutnya. Kemudian, kita masukkan logo pada Desain. Lalu, tambahkan Retangle baru untuk memasukkan teks. Lalu, kita atur kembali dan sesuaikan. Setelah sesuai, kita gunakan lagi garis. Lalu, atur kembali ketebalan Outline-nya sesuai kebutuhan. Setelah selesai, kita beri warna pada garis tersebut. Lalu, kita duplikat dan masukkan deskripsi yang lainnya. Kemudian, kita sesuaikan kembali. Dan, atur lagi posisinya seperti sebelumnya. Dan, masukkan deskripsi yang lainnya. Dan, gunakan cara seperti sebelumnya pada deskripsi selanjutnya. Setelah selesai memasukkan deskripsi, kita atur ketransparanan pada salah satu objek. Setelah selesai, kita klik semuanya dan gunakan Allegiant and Distribute untuk mensejajarkan deskripsi tersebut. Setelah selesai, kemudian, kita masukkan icon pada Desain tersebut. Lalu, atur kembali posisinya sesuai kebutuhan. Kemudian, atur kembali dan masukkan icon yang lainnya pada objek tersebut. Setelah selesai, kemudian, kita duplikat kembali salah satu retangle. Lalu, atur lagi ukurannya sesuai kebutuhan. Setelah selesai, kita beri warna yang berbeda pada objek tersebut. Lalu, kita atur Gradient Fill-nya. Atur kembali Direction-nya sesuai kebutuhan. Jika sudah selesai, kita masukkan pada objek tersebut untuk membuat bayangan pada desain tersebut. Setelah selesai, kemudian, kita tambahkan slide baru pada objek. Lalu, atur ukurannya dengan menggunakan ukuran A4. Setelah selesai, kita buat kembali garis terlebih dahulu. Kemudian, kita duplikat dengan menggunakan drag dan control. Setelah selesai menduplikat, kita atur posisi garis tersebut sesuai kebutuhan. Kemudian, kita drag semuanya dan gunakan Allegiant and Distribute. Setelah selesai, kemudian, kita buat Rectangle baru. Jika sudah selesai, kemudian, kita beri warna pada Rectangle tersebut dan hilangkan outline-nya. Kemudian, kita atur Gradient Fill-nya dan atur kembali Direction-nya sesuai kebutuhan. Jika sudah selesai, kemudian, kita duplikat kembali objek tersebut dan atur lagi ukurannya sesuai kebutuhan. Kemudian, kita simpan objek tersebut pada objek sebelumnya. Setelah selesai menyimpan, kita blok, lalu, atur lagi posisinya dan blok kembali. Kemudian, duplikat dengan menggunakan Drag dan Control. Setelah selesai, kita atur lagi posisinya dan masukkan objek sebelumnya yang sudah kita edit sebelumnya. Kemudian, kita gunakan rotasi pada objek tersebut lalu, atur kembali rotasinya sesuai kebutuhan dan tempatkan objek tersebut dan berikan warna yang berbeda pada objek tersebut. Maksud saya, munculkan outline-nya dan atur kembali. Kemudian, duplikat dan atur kembali ukurannya sesuai kebutuhan. Setelah itu, gunakan Allegiant and Distribute pada objek tersebut dan duplikat kembali dengan menggunakan Drag dan Control. Setelah selesai, kemudian, kita atur kembali posisinya lalu, masukkan palet warna pada desain. Jika sudah memasukkannya, kemudian, kita tinggal beri warna pada objek tersebut dengan menggunakan Airdropper. Kemudian, kita hilangkan outline-nya lalu berikan warna lagi dengan menggunakan Airdropper pada objek selanjutnya. Kemudian, hilangkan lagi outline-nya. Dan, atur kembali posisinya sesuai kebutuhan. Setelah selesai, kemudian, kita masukkan lagi objek yang telah diedit sebelumnya pada desain. kemudian, kita atur lagi posisinya dengan menggunakan rotasi. Setelah selesai, kemudian, atur lagi supaya lebih sejajar dan gunakan icon bring to font pada objek tersebut. Setelah selesai, kemudian, kita masukkan maksud saya blok terlebih dahulu. Kemudian, beri warna yang berbeda pada objek sebelumnya. Samakan dengan warna objek setelah selesai, kita hilangkan outline pada objek sebelumnya. Lalu, masukkan gambar pada desain tersebut. Kemudian, kita crop gambar tersebut supaya lebih rapi. Setelah crop gambar tersebut, kita atur lagi posisinya dan gunakan send to back pada objek pada gambar tersebut. Setelah selesai, kita masukkan kembali gambar yang lain. Kemudian, crop kembali gambar tersebut. Lalu, sesuaikan kembali. Jika sudah sesuai, kita gunakan icon bring to send to back kembali pada objek tersebut. Setelah itu, kita tambahkan rectangle baru untuk memasukkan deskripsi pada desain tersebut. Kemudian, kita sesuaikan deskripsi tersebut dan atur lagi. Kemudian, duplikat kembali deskripsi tersebut. Dan, masukkan deskripsi yang lainnya pada desain tersebut. Jika sudah memasukkan deskripsi, kita atur dengan menggunakan Illusion and Distribute. Untuk melihat video sebelumnya atau video lainnya, seputar desain undangan, brosur, maupun spandu, kakak-kakak bisa masuk pada channel ini. Maksud saya, bisa klik pada channel ini. Semuanya lengkap ada di sana. Jika sudah memasukkan semua deskripsi, kemudian, kita masukkan icon pada desain tersebut. Setelah memasukkannya, kemudian, kita atur lagi ukurannya atau posisinya sesuai kebutuhan. Jika sudah mengatur semuanya, kemudian, kita tambahkan icon yang lainnya dan atur lagi posisinya sesuai kebutuhan. Dan inilah hasilnya.